Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah sekalian Kita semua tentu pernah mengalami atau merasakan Pikiran kita mengalami kebuntuan Mengalami tekanan yang berat Mengalami kehampaan atau stagnasi Pada situasi seperti ini Kita perlu merefresh kembali pikiran kita Menyegarkan kembali pikiran kita Tujuan kita merefresh pikiran kita Agar pikiran kita bisa bekerja kembali dengan normal Bisa mencari solusi dari masalah yang kita hadapi Atau membuat program-program baru yang lebih menarik Penuh semangat dan motivasi yang tinggi Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Untuk merefresh atau menyegarkan kembali pikiran kita Yang pertama Ketika pikiran kita terasa berat Wakum Mengalami kebuntuan atau stagnasi Cobalah untuk duduk Tenang Relax Tarik napas yang halus Tenang sejenak beberapa detik Kemudian keluarkan perlahan melalui mulut kita Sampai tubuh kita terasa tenang Pikiran kita terasa tenang Kosongkan pikiran kita Biarkan tubuh kita merasa tenang Merasa damai Merasa bahagia Setelah itu tutup mata Dan lihatlah di dalam pikiran kita Cita-cita yang ingin kita wujudkan Harapan-harapan terbesar kita Impian-impian hebat kita Lihat hadir di depan kita Kemudian Perjelas Gambaran dari cita-cita dan impian itu Kemudian Lihat dan rasakan Anda Menyatu dengan cita-cita dan impian itu Rasakan bagaimana Anda begitu bersemangat Karena Cita-cita Harapan-harapan Anda Impian-impian Anda itu telah terwujud sekarang Pertahangkan beberapa saat Dan rasakan ini betul-betul nyata Dan terjadi saat sekarang Biarkan beberapa saat Sampai Anda merasakan Energi dari cita-cita Harapan-harapan Anda Impian-impian Anda itu menyatu dengan Semangat dan jiwa Anda Kemudian Hitung satu, dua, tiga Buka mata Dan rasakan satu kesegaran Satu kenyamanan Kedamaian di dalam diri Anda sekarang Ini cara yang pertama Setelah Anda melakukan proses ini Maka pikiran Anda mulai Mengingat kembali Mengenali kembali Cita-cita dan harapan-harapan Yang sudah Anda Tetapkan Atau yang ingin Anda capai Ini akan membuat Pikiran Anda akan kembali Bekerja dengan normal Cara yang kedua untuk merefresh Pikiran kita adalah Berhenti sejenak Dari rutinitas yang membosankan Yang membuat jenuh Yang membuat kita stres atau tertekan Sekarang Berdiri Kemudian Lakukan gerakan-gerakan Untuk merenggangkan Otot-otot Anda Gerakan tangan Gerakan kaki Putar-putar kepala Ya Lakukan Lari-lari ringan di tempat Atau jika memungkinkan Anda Keluar rumah Melakukan jogging Push up Sit up Ya Melakukan olahraga-olahraga yang ringan Yang bisa Merenggangkan Otot-otot fisik Anda Sehingga Anda Kemudian merasa Hangat Badan Anda berkeringat Otot-otot Anda Kembali merasa Lebih kuat Jangan juga Langsung melakukan Olahraga yang berat Akan lebih baik Jika Kebiasaan Olahraga ini Anda rutinkan Ya Kita melakukan Olahraga rutin Misalnya Olahraga-olahraga ringan Sebelum berangkat Bekerja Setiap dua hari Ya Kemudian Setiap Pekan Ya Boleh Melakukan Olahraga-olahraga yang Memang sesuai dengan Kondisi kita Cara yang ketiga Untuk merefresh Pikiran kita Ketika Anda Merasa jenuh Merasa lelah Merasa letih Merasa tertekan Merasa buntu Tidak ada lagi Jalan keluar Maka Berhentilah sejenak Dan coba Lakukan Kegiatan-kegiatan Hobi Anda Ya Kalau Anda punya Taman-taman bunga Ya Silakan Anda Keluar Merawat Taman-taman bunga itu Ya Membersihkan Taman-taman itu Kalau Anda punya Hobi Memelihara Burung Silakan Anda Sejenak Bersantai dengan Hewan-hewan Peliharaan Anda Lakukanlah Satu Hobi Yang Menyenangkan Untuk Menyelah Kondisi Stagnan Yang Anda Hadapi Ya Jadi cari Satu Kegiatan Yang Menyenangkan Yang Bisa Membuat Perasaan Anda Kembali Gembira Damai Tenang Bahagia Membuat Perasaan Anda Kembali Segar Bersemangat Termotivasi Lagi Ya Jika Memungkinkan Anda Bisa Pergi Rekreasi Ya Minta Cuti Minta Libur Kemudian Berekreasi Satu hari Dua hari Untuk Merefresh Jiwa Merefresh Pikiran Dan Otot-otot Tubuh Anda Sudah sekalian Demikianlah Tiga cara Yang sudah saya jelaskan Pada bagian pertama ini Masih ada Tiga lagi Cara yang akan Saya jelaskan Pada Bagian kedua Silahkan Dipraktekan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih